ini kehidupan kerukunan warga mereka saya ingin membuatkan agama lintunya yang inggris mas yang harusnya tidak mati wow, langkong selamat menikmati selamat menikmati tetap ikuti untuk petualangan kami masih di jejaknya selamat menikmati 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 itu untuk lereng kelut teman-teman kelihatan dari sini ini untuk tanaman-tanaman warga desa sini teman-teman seperti ini bertanam cengkeh juga bertanam papaya teman-teman ini kampungnya kelihatan tenang damai teman-teman mudah-mudahan kita ketemu warga desa untuk kita tanya-tanya teman-teman tentang kampung hindu yang ada di dosen ini ini jalannya sudah enak teman-teman sudah cor-coran seperti ini ini perumahnya juga lumayan bagus-bagus teman-teman ini di depan-depan rumahnya teman-teman banyak tanaman-tanaman ini yang banyak bertanan cengkeh teman-teman seperti di atas tadi selamat menikmati 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 desa yang lagi santai-santai di pagi hari ini Hai Coba kita langsung temui temen-temen mbah ngapun tenjen dengan amin Sinten bah musirin Pak musirin ye jenang asli tiang mreki mba asli dianggri kongriki gua namun tangkret-tangkret mawon gile kehidupan kerukunan ini warga mreki say nafombo tembakale agama lintune yang gerici mas yang kursi ngamati yeh saya sangat biar Indonesia biar Islam biar kristen krisai rukum yeh rukum keteniku hari raya Hindu gampang aneh ngomong tiang Islam kali Kristen motengku sakit oh yeh bersatu same yeh anjang sana yeh yang kristin riatin yeh umat islami Hindu niku yeh anjang sana tuh ini kristin juga islami Hindunya ngonton iku itu yeh saling anu mas sambang si nambang gitu gentosan gentosan bangan ini nganteng riaya hara raya fitri ngonton yeh umat Hindu sakit berkunjung ini hormat sejam yang kristin lagi umat Hindu ya ngunjungi nguriku juga umat Hindu kalau hari nyepi nguriku ngunjungi di selalu hidup rukun masih lebih saya tapi bikin 10% bah sekitarnya sinumat Hindu Wah enggak mas enten 30% oh langkung 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 ngerece kinerginan umat 100 kakak berarti ini lumayan kadang kata ngeri kata-kata nge-kristiannya nge-kata ini cuma ini mbak gerejonya itu pundi lah nge-kiriki gerejonya ini gue ngasih itu tembabatan gitu gerejonya itu tembabatan gitu satu-satu ini gue itu perempatan belok ngiri langsung aja lewat jembatan jembatan ngalir segedik belakangin lu ke arah titik oh genggih ten kanane anewa jalan hara nge-galan ngerti ikutan babatan itu berarti tetep ini pak hehehe ini nggak pun terlok ya berarti saya ini kerukunan ini soalnya kerukutan mas ngerti ini kalau jamin saya saya sangat jenengkan agama ini apa mbak? Hindu oh jenengkan rakyatnya mbak? saya itu rakyat oh tidak tapi jenengkan masih sewehat mbak ya bentukannya jenengkan umurnya pun pintar mbak sekitarnya saya itu masih 13 masya Allah ini baik apa bapaknya mbak? itu jenengnya itu cucunya dari mbak ini mbaknya masih sehat ini pun matur mawon kulau matur suun sangat diparingi seger waras mawon wah matur mawon semoga mas itu tadi teman-teman untuk wawancara kami dengan warga dusun kewaringan tentang sikap toleransi yang ada di dusun ini sangat kuat sekali teman-teman pak monggo pak ini untuk puranya seperti ini teman-teman puranya juga lumayan besar ini penduduknya sekitar 100 kakak teman-teman ini mayoritas ini mayoritas beragama Hindu oh panen bete mas mas ini warga desa panen bete teman-teman ini ini panen nanti nopo anun nebas pak oh tembakan nge bagus-bagus teman-teman untuk petenya ini petai kalau di pegunungan seperti ini 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 panen orang desa seperti ini teman-teman ini panen pisang itu petenya bagus-bagus ini kehidupan makmur yang ada di pegunungan seperti ini teman-teman panen panen itu tadi teman-teman untuk liputan kami liputan tentang perkampungan Hindu yang ada di Dusun Kuaringan Desa Melancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri ini suasana kampungnya seperti itu warganya Guyu Brukun saling membantu walaupun berbeda agama mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh